Sebelum balapan MotoGP dimulai, bakal ada mobil bertuliskan safety car yang mengelilingi sirkuit. Mobil ini akan keluar sebelum pebalap melakukan warm up lap atau pemanasan. Meski terkesan hanya seremoni, ada tugas besar yang dibawa oleh safety car. Sesuai namanya, mobil ini digunakan untuk memastikan keselamatan pebalap, terutama yang menyangkut sirkuit. Selain menandakan balapan akan dimulai, safety car bertugas menginspeksi kondisi sirkuit. Apakah ada sesuatu yang bakal mengganggu jalannya balapan, haruskah diundur atau dihentikan. Pengecekan yang dilakukan meliputi apakah ada oli yang tercecer atau benda lain yang dapat membahayakan pebalap, sekecil apapun benda tersebut. Di dalam safety car, terdapat dua orang, pengemudi dan navigator. Keduanya berkoordinasi dengan race direction untuk memberikan laporan mengenai kondisi sirkuit. Setelah inspeksi alias lab pertama selesai, safety car tidak langsung masuk ke pit lane, tapi berada di belakang barisan akhir. Mobil akan mengikuti jalannya balapan pada lab pertama. Mengapa demikian? Sebab lab pertama cukup krusial dan bisa terjadi insiden, terutama di tikungan. Setelah pebalap melewati lab pertama, safety car baru masuk ke pit. Jika terjadi kecelakaan parah, maka tim keselamatan termasuk safety car dan ambulan akan masuk sirkuit, mensterilkan sirkuit sebelum kembali mulai balapan. Jangan lupa like dan subscribe